Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku, Joinovito Pulu Nah, di video kali ini, sesuai judul, aku mau membahas seputar per-youtube-an Yaitu, aplikasi yang wajib dimiliki youtuber pemula Modal hp doang Disini bener-bener cuma modal hp doang Kita gak perlu PC, gak perlu laptop, gak perlu yang lainnya Bener-bener cuma gadget doang, handphone yang kita punya Dan aku juga selama nge-youtube, emang bener-bener cuma pake handphone Dan aku juga bukan tipikal orang yang ngedit video di laptop Bener-bener cuma di handphone semuanya, aku kendalikan di handphone Aku buat di handphone Tapi buktinya berhasil juga Maka dari itu sekarang aku mau nge-share ke kalian aplikasi apa aja sih yang wajib dimiliki oleh youtuber pemula Cuma modal hp doang Bener-bener cuma hp doang Dan pastinya kuota untuk ngedownloadnya Oke, jadi aku udah ngerangkum beberapa aplikasi Langsung aja kita ke aplikasi yang pertama Yaitu pastinya kita harus punya youtube dulu Aplikasi youtube itu udah pasti Aplikasi youtube kita langsung aja download di playstore, di appstore Tinggal download biasa, gak mungkin kan kita mau jadi youtuber tapi gak punya aplikasi youtubenya Nah, aplikasi youtube disitu kita bisa nge-upload video-video kita Dan kita bisa lihat perkembangan channel kita Oke, jadi itu yang pertama Pastinya harus punya aplikasi youtubenya ya Oke, next lanjut Yang kedua Yaitu aplikasi edit video Nah, di aplikasi edit video ini Pasti kalian udah tau sendiri ya Banyak banget aplikasi edit video Contohnya kayak inshoot Ada kain master Ada VN Ada yang lain-lain Dan sebenernya bebas Gimana kalian sukanya yang mana Bisanya yang mana Cocoknya yang mana Tapi menurut aku Kalau ditanya bagus yang mana Sekarang aku lagi pake inshoot Aku pake inshoot Karena menurut aku inshoot itu mudah Gampang Dan dia gak lama loadnya Dan gak lama juga saat mengunduh video yang udah jadinya Jadi sebelumnya aku memang pake kain master Menurut aku kain master yang aku pake itu Sedikit ribet Karena beberapa video Yang emang terlalu besar kapasitasnya Sehingga saat masuk ke aplikasi kain master Saat di edit Bener-bener load banget Dan lama banget gitu Dan ujung-ujungnya jadi nge-lag Berbeda banget dengan aplikasi inshoot Aku pernah masukin sampai hampir 1 jam Inshoot gak lag sama sekali Dan emang bener-bener gak lambat saat nge-save videonya Aku seneng banget di inshoot Maka dari itu aku anjuring ke kalian Kalau emang kalian pemula banget Kalian bisa pake inshoot Karena emang gampang banget menggunakannya Tapi ada juga kayak aplikasi VN Itu juga sama Gampang juga Ada aplikasi yang lain-lainnya Sebenernya banyak Jadi kalau masalah aplikasi edit video Itu tergantung kalian Biasanya ngeditnya dimana Kalau misalkan kalian udah biasa ngedit Sebuah video di aplikasi tertentu Lebih baik kalian edit video youtube kalian Di aplikasi itu juga Jadi kalian gak usah belajar lagi Untuk menggunakan aplikasi edit video Kalau kalian emang punya ilmunya Langsung aja kalian gunain Jadi aplikasi edit video itu wajib banget Nah di dalam aplikasi edit video itu Seperti biasa Aku selalu anjurin ke kalian Jangan hanya nge-cut-cut-cut video yang gagalnya saja Tapi kalian harus masukin nih Yang namanya efek-efek suara Terus gambar-gambar yang lucu Sound-sound yang lucu Itu penting banget sih Karena kalau kita flat gitu aja Gak pake back sound Gak kita edit latar dan yang lain-lain Itu bakal bikin boring banget Orang yang nontonnya bakal nge-skip ujung-ujungnya Dan gak bakal ditonton sama orang Jadi penting banget yang namanya edit video itu Maka dari itu aplikasi edit video itu Wajib banget dimiliki oleh youtuber pemula Apalagi kalau cuma mau moda hp doang Oke next lanjut ke aplikasi yang wajib dimiliki youtuber yang ketiga Yaitu adalah aplikasi edit timenail Nah mungkin kalian youtuber pemula masih bingung Timenail itu apa Timenail itu kayak gambar cover depan video kita Supaya saat orang ngeliatnya Orang itu tertarik untuk membuka video kita Contohnya kayak gini Nah itu adalah timenail Jadi thumbnail itu wajib banget Dipasang Buat orang yang emang mau channelnya berkembang Karena kalau orang yang males bikin thumbnail Otomatis si videonya gak akan di klik oleh banyak orang Jadi penting banget kita untuk ngedit timenail Sesuai dengan isi dalam video Jadi gak boleh melenceng sama sekali Jadi bener-bener kalau judulnya ini Ya isi videonya ini gitu Jadi jangan berbeda Nah editing timenail ini aku memakai aplikasi Yang udah terkenal banget Yang hampir semua orang tau Yaitu aplikasi peach art Aplikasi peach art ini gampang banget digunainya menurut aku Tapi banyak juga orang yang menggunakan aplikasi yang lain Tapi gak masalah Sebenernya kalau misalkan kalian udah nyaman di aplikasi yang kalian suka gunakan Itu pun gak apa-apa Tapi kalau misalkan kalian penasaran sama edit timenail aku di aplikasi peach art Aku udah buat videonya Kalian bisa langsung cek di video aku sebelumnya Itu aku ngebuat video gimana caranya aku membuat timenail di aplikasi peach art Tapi sebenernya gampang sih Dan aku memang udah terbiasa banget menggunakan peach art dari dulu Jadi sampai sekarang edit timenail juga aku selalu di aplikasi peach art Menurut aku bagus banget sih aplikasi peach art Gak lot Terus ada beberapa stiker yang emang gratis diunduh Dan emang gak nge-lag sih enaknya Berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lain Baru sebentar aja udah langsung nge-lag Aku paling males banget Soalnya kalau nge-lag kan nanti kerjaannya baru setengah Nanti tiba-tiba kita keluar aplikasi Dan ujung-ujungnya karya yang udah dibuat hangus gitu aja Itu kan sayang banget Jadi menurut aku Aku rekomendasiin banget ke kalian Supaya sama kayak aku Menggunakan aplikasi peach art Karena emang mudah banget membuat timenail di aplikasi peach art Oke neng selanjutnya ke aplikasi yang keempat Itu aplikasi yang wajib dimiliki youtuber pemula Cuma moda HP doang Yang keempat yaitu ada aplikasi screen recorder Kenapa aku bilang aplikasi ini Karena gak dipungkiri di dunia per-youtubean Pasti kita kadang ngasih tutorial Tutorial melalui HP Yang emang harus di-screen Nah wajib banget kan Kalo di-screen itu Gak mungkin kita foto HP-nya jadi 2 HP Nah maka dari itu Aku nganjurin ke kalian Untuk mendownload aplikasi screen recorder Itu udah banyak banget sih jenisnya yang lain-lain Biasanya aku menggunakan aplikasi screen recorder Kalian tulis aja langsung di playstore Disitu udah banyak banget pilihannya Sebenernya sama aja Tapi kenapa aku memakai aplikasinya screen record Karena emang aplikasinya gak ada watermarknya Dan jernih banget Terus gak nge-lag Jadi aku seneng banget pake aplikasi screen record itu Nah jadi buat kalian yang emang Isi konten youtube-nya kebanyakan tutorial Wajib banget yang namanya punya aplikasi screen record Oke next Jadi itu yang keempat Selanjutnya yang kelima guys Aku rekomendasiin banget Yang wajib dimiliki seorang youtuber pemula Bahkan bukan pemula Seluruh youtuber Pasti memakai aplikasi ini Pasti mengunduh menggunakan aplikasi ini Yaitu aplikasi youtube studio Jadi aplikasi youtube ini udah bekerja sama dengan youtube studio Bisa dibilang mereka adalah satu kesatuan sebenernya Tapi memang dipisah jadi 2 aplikasi Nah youtube studio ini menayangkan banyak sekali fitur Mengenai perkembangan channel youtube kita Memantau perkembangan channel youtube kita Bener-bener dari semuanya Dari pendapatan Dari dolar Dari monetisasi Dari penonton Siapa aja sih yang nonton video kita Apakah cenderung lebih banyak perempuan Atau laki-laki Itu udah ada diagramnya Udah ada persenannya Jadi gampang banget kita liatnya Jadi wajib banget nih aplikasi youtube studio ini kita punya Karena aneh banget kalau youtuber gak punya aplikasi ini Jadi tiap hari kita bisa langsung memantau Gak perlu lewat pc Kita liat perkembangan youtube kita Jadi langsung aja kita buka aplikasinya di handphone Langsung terlihat Bener-bener perkembangannya sedetail itu Dan setiap hari di upgrade oleh youtube studio Jadi mereka mengupgradenya gak 5 hari sekali Gak 1 minggu sekali Bener-bener setiap hari perubahannya terlihat Maka dari itu enak banget pake aplikasi ini Gak perlu pake ribet Langsung aja tinggal download di playstore Dan itu gratis Oke guys jadi itu dia 5 aplikasi yang emang bener-bener wajib dimiliki youtuber pemula Cuma modal hp doang Jadi buat kalian yang emang bingung Mau memulai dari mana Langkah awal kalian download dulu aplikasinya Nah semua aplikasi yang aku anjurkan gampang banget didapatnya Tinggal buka playstore dan kalian langsung download aja Kalian cari sesuai dengan keinginan kalian Menggunakan aplikasi apa yang emang bener-bener cocok buat kalian Untuk membuat channel youtube kalian semakin berkembang Nah menurut aku 5 aplikasi ini bener-bener wajib banget ya Karena kalau satu hilang Bener-bener kita bingung Dan ujung-ujungnya pasti harus download lagi Jadi mending kalau kalian bingung sekarang harus ngapain Langsung aja kalian download semuanya Jangan dihapus Dan kalian juga belajar dari sekarang Gimana caranya buat video Gimana caranya untuk membuat thumbnail Dan gimana juga caranya untuk melihat perkembangan youtube kalian di youtube studio Nah makasih guys yang udah nonton Jangan lupa kalian untuk like, comment, and subscribe Dan jangan lupa juga untuk komentar di bawah Aku harus buat video apalagi Thank you guys See you and God bless you Bye-bye Sub indo by broth3rmax